Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Andriani, saya mau tanya, kan kita suka jalan-jalan tuh ya. Jadi kalau misal kita masih berada dalam kereta atau pesawat, bagaimana cara kita berwudu? Apakah kita harus ngambil air wudu dengan air atau kita bisa hanya tayamum, ambil debu di bangku? Demikian, makasih. Pertanyaannya bagus banget, Bu. Kenapa? Karena hampir dari kita semua tuh mengalaminya. Kita boleh tayamum kalau kita memenuhi syaratnya? Pertama, tidak ada air sama sekali. Pertanyaannya nanti di kereta ada air apa enggak? Terus yang kedua, ada tanah yang bisa dipakai untuk bertayamum. Kenapa? Karena bertayamum itu pakai tanah. Atau pakai debu, ya kan? Nah, dari mana dalinya? Dari surat Al-Maidah 6. Fatayammamu su'idantayiba famsahu biwujuhikum wa'aydiyakum minhu. Jadi, di dalam surat Al-Maidah 6 ini Allah mengatakan bahwa kita bertayamumnya pakai so'idantayiba. Pakai tanah atau debu yang suci. Tanah atau debunya yang seperti apa? Yang kelihatan dengan mata kita. Bukan debu mikroskopik yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop doang. Karena kalau misalnya debunya itu memang sih di jok, kereta, di jendelanya, ada pasti debunya. Karena kan debunya kecil banget, ya. Cuman, itu nggak bisa dilihat pakai mata, Bu. Itu nggak bisa kita pakai untuk bertayamum. Itu pertama. Kemudian ketentuan bertayamum yang kedua itu tentang tanah tadi, ya. Tidak boleh menggunakan debu atau tanah yang mustamal. Apa itu? Tanah atau debu yang sudah pernah sebelumnya dipakai untuk bersuci. Maka ketentuan kalau kita mau bertayamum, nih, Bu, ya. Anggaplah misalnya saya, ini ada tanah, nih. Saya tepuk tanahnya, tanah di depan rumah kita, lah, seperti itu, ya. Kita tepuk tanahnya, kemudian kita tipiskan, takut tercampur dengan kerikil. Lalu kita tiup lagi untuk menipiskannya lagi, tiup. Setelah itu kita usapkan ke wajah kita. Mengusapkan ke wajah, semua, udah. Habis dipakai, nih, kita buang, nih. Karena debunya udah mustamal, udah dipakai untuk bersuci, buang. Tadi saya nepoknya di mana? Di sebelah sini, kan? Nah, sekarang saya nepoknya di tempat yang lain, sini. Saya tipiskan lagi kerikilnya, tipiskan lagi debunya, kemudian saya mengusap tangan saya. Ya, kanan, kanan dulu, nih, pakai tangan yang kiri, ya. Kemudian yang kiri pakai debu yang ada di tangan kanan, buang. Nah, pertanyaannya, kalau kita menepuk-nepuk debu yang ada di jog, ada berapa tangan yang menepuk di situ? Mustakmal dari kemarin, gitu. Karena nggak mungkin habis kita tepuk debunya di situ, ada orang iseng, ngaruk debu. Nggak ada juga. Anggota wudunya sama. Anggota yang diusap dengan debu, itu bukan anggota wudu. Jadi, anggota tayamum itu tidak sama. Rukun tayamum dengan rukun wudu itu beda. Kalau wudu itu, banyak yang dicuci, ya, minimal empat, ya, bu, ya. Wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki sampai mata kaki. Tapi kalau tayamum yang harus kena debu, itu cuma wajah dan tangan sampai siku tadi. Nah, itu semuanya nanti komplit ada di surat Al-Maida, ayat 5 dan 6, nanti ibu bisa nyontek di sana. Terus, apalagi syarat tayamum? Syarat tayamum adalah tidak ada air sama sekali, atau mungkin ada air tapi hanya cukup untuk minum. Tidak ada air lebih. Nah, pertanyaannya kalau kita di kereta atau pesawat terbang, apakah benar di situ kita nggak ada air sama sekali, kelebihan airnya ada nggak? Ada. Ada pasti. Bisa di mana? Bisa ngambilnya di toilet, bisa. Bisa minta. Atau beli air mineral di kafenya, ya, di restorasinya. Air cuma sebotol kecil saja, 100 mili, 300 mili, itu udah cukup untuk kita berwudu. Nah, ini saya mau ngasih contoh wudu hanya pakai air sebotol, ibu, ya. Ini segini, ibu. Nah, air segini udah bisa untuk berwudu. Karena Rasulullah sendiri berwudu hanya dengan satu mud air. Satu mud air kira-kira hanya setangkuban dua telapak tangannya Nabi. Segitu udah bisa buat berwudu beliau. Ya, sekarang kita mulai ya, ibu, ya. Ibu, boleh ikut semua berdiri, ya. Di air yang ada di tangan masing-masing, kita praktekin semuanya. Boleh, boleh, silakan. Segini. Segini aja dikit, terus langsung nanti ke wajah. Atau kalau ini kebanyakan, ibu boleh kurangin sedikit aja. Nanti langsung ke wajah sampai sini. Ke wajahnya dikit, ya. Langsung, langsung. Bukan diusap-usap begini, terus ditepuk-tepuk, enggak? Saya kemukain. Boleh enggak, nih, kemukain. Tapi, gila, abisnya pokoknya langsung gitu, ya. Iya, iya. Dan pastikan semuanya rata, ibu. Ratanya dari mana? Min mana biti syari ila asfalid lakon. Dari sini, ibu, dari tempat tumbuhnya rambut sebelah sini. Karena pakai ciput, nanti ciputnya boleh diangkat, ya, ibu, ya. Dan kerudungnya sebelah sini mungkin boleh dikesiniin. Boleh dikesiniin karena harus sampai sini, ibu. Ini kalau di atas tempat tumbuhnya rambut, kalau di samping, dari sini kan ini telinga, ibu. Nah, sebelum telinga, nih, segini, segini, sampai sini. Sampai bawahnya, ibu. Oke, ya. Ini semuanya harus rata semua. Nah, satu kali kalau sudah rata, itu sudah cukup. Tapi kalau mau tiga kali, afdol. Kemudian nanti yang kedua, ibu, ya. Saya tuang lagi, ya. Segini, ibu. Nah, cukup nih segini. Langsung nanti ke tangan. Jadi langsung ke semuanya, ibu. Nah, anggaplah ini, anggaplah ini kulit, ya, bu, ya. Anggaplah ini kulit tangan, ibu sampai ke siku. Sampai siku. Pastikan sikunya ikut, ikut kena air. Ya, karena di situ, ilal marafiq, di ayatnya sampai siku. Bukan sebelum siku, tapi sampai siku. Satu kali cukup, tiga kali, afdol, atau lebih utama. Setelah itu sekarang rambut, bu. Rambut, ya. Rambut itu bukan dibasu, tapi di situ kalimatnya wamsahu, diusap. Kalau diusap, enggak langsung airnya diginiin kayak wajah, enggak harus. Tapi yang penting tangannya basah dulu, nih, dit. Dibasahin dikit aja, dikit aja. Terus gini-gini aja. Nah, habis itu kena rambut. Coba diangkat ciputnya. Nah, itu udah pasti dapet tiga tuh, bu. Bisa dari sini, bisa dari dalam juga kali ya? Bisa dari sini juga, nih. Yang penting rambut kepala. Boleh di daerah sini, boleh di daerah sini. Yang penting rambutnya rambut kepala. Nah, jangan ibu terpaku hanya di atas jidat aja gitu. Enggak, yang penting rambut kepala. Satu kali cukup sebetulnya. Terus kaki. Nah, kaki harus copot kos kaki. Nah, anggaplah Dita lagi nyomong-nyopot kos kaki nih, bu. Anggaplah ya, begitu. Jangan dicopot tapi mbak Dita. Oke, jadi nanti airnya juga cuma sedikit aja segini. Segini aja gitu ya. Agak banyak nih, bu. Kenapa? Karena kaki. Oke, kakinya nanti kena in kos kakinya mbak Dita. Bukan kos kaki, kulitnya ya. Kulitnya anggaplah semua saya ratain segini. Sampai ini, bu. Mbak Dita mana nih? Sebelah sini. Sampai segini rata semua. Anggaplah ini kaki ya. Bukan kos kakinya yang dicuci. Jadi itu aja udah selesai. Karena rukun wudi itu cuma enam. Pertama niat, yang kedua membasu wajah. Yang ketiga membasu tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang dalam hal ini bisa kulit kepala, bisa rambut ya. Kemudian yang kelima adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Dan yang lain, yang terakhir tertip. Tertip itu artinya yang dahulu didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Nggak boleh kita mencuci kaki dulu baru mencuci wajah. Ini tidak sesuai dengan urut-urutannya di dalam Al-Maida ayat 6 tadi. Nah, ini ibu silahkan duduk nih ibu. Kira-kira sudah bisa dipahami ya ibu ya. Jadi kalau tadi pakai botol agak membasahi kerudung dan lain sebagainya ya ibu ya. Kita bisa pilih cara lain. Ada alternatifnya biar kita bisa meminimalisir cipratan-cipratannya tadi. Dengan sprayer yang isinya air nih. Saya kasih contohnya nih. Mbak Putri, mana Mbak Putri? Ini namanya Mbak Putri ya ibu. Masya Allah. Ya, ibu Esti mohon izin nih kesediaannya gitu ya untuk kita praktek bareng-bareng. Ini mohon maaf ya ibu Esti ya, mohon maaf saya minta izin nih. Baik, saya basahi, mohon maaf nih ibu Esti. Nah, ini semuanya udah basah, baru diusapin semuanya sampai anggaplah dari sini sampai sini. Nah, gitu bu semuanya ya. Kalau misalnya mau lebih banyak lebih bagus. Nah, kemudian tangan beliau juga nih. Nah, semuanya sudah saya basahi dengan air, semuanya banyak banget airnya nih. Oke, nah sama, jangan lupa telapak tangannya belum basah. Tuh, gitu bu ya. Satu kali cukup sih, tapi kalau mau lebih aman tiga kali. Sama seperti kaki, mohon maaf kita jongkok nih bu ya. Oke, kaki sampai, jadi jangan dilap di kos kakinya ya. Kos kakinya tetap kita buka, biar air langsung kena ke kulit kaki kita. Semuanya, anggaplah ini air udah banyak terus kita ratakan nih bu. Nah, bawah sampai sini. Sampai sini ya. Oke. Begitu juga nanti di kaki yang kiri. Satu kali cukup kalau udah rata, tapi kalau mau lebih afdol tiga kali cukup. Sudah paham ya bu ya? Baik bu Hesti. Cukup ya, sedikit. Segini cukup. Bahkan belum habis nih bu kalau full. Baik, bu Hesti silahkan. Masya Allah ya, ternyata kalau kita belajar itu jadi tidak ada yang sulit lah. Maksudnya semua itu ada jalan keluarnya. Kadang-kadang kan kita suka repot sendiri karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Insya Allah ya, namanya juga ikhtiar ya. Bisa dicoba dari mana-mana ya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.